Timnas Indonesia sukses mengalahkan Kamboja 21 pada Laga Grup Apiala AFF 2022. Pertandingan Timnas Indonesia vs Kamboja berlangsung di Stadion Utama Gelora Bungkarno, SUGBK, DKI Jakarta. Pada Jumat 23 Desember 2022, sore WIB. Sepasang gol penentu kemenangan Timnas Indonesia dicetak oleh Egi Maulana Fikri, 7, dan Witan Sulaiman, 35. Ada pun satu-satunya gol balasan Timnas Kamboja dibukukan oleh Saret Kriya pada menit ke-15. Timnas Indonesia sebenarnya bisa menang dengan skor lebih besar andai Egi Maulana Fikri, 39, dan Witan Sulaiman, 48, lebih tenang ketika berhadapan 1 vs 1 melawan keeper Kamboja, Keosoksela, di kotak penalti. Penyelesaian akhir menjadi catatan minor kemenangan Timnas Indonesia karena hanya mampu mencetak 2 gol setelah melepaskan lebih dari 15 tembakan ke arah gawang. Skuad Garuda juga tampak kelelahan karena intensitas permainan mereka menurun ketika pertandingan masuk menit ke-60. Jika dibandingkan, Timnas Kamboja hanya mampu melepaskan 3 tembakan ke arah gawang sepanjang pertandingan. Terlepas dari hal itu, kemenangan ini mempertajam rekor tak terkalahkan Timnas Indonesia atas Kamboja menjadi 18 laga beruntun. Selanjutnya, Timnas Indonesia Asuhan Sintai Yong akan menghadapi Brunei pada lanjutan grup A-Piala AFF 2022. Titik, meski tampil mendominasi, Timnas Indonesia hanya mampu unggul 2-1 pada akhir babak pertama. Skor tidak berubah sampai akhir 2-1. Terima kasih telah menonton!